Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi teman temanku semuanya Sahabatku semuanya Apa kabar hari ini Semoga selalu dalam badan sehat Lancar resepinya dan tetap semangat ya Amin ya Allah Kali ini saya mau bikin video proses perbaikan BSI Atau servis BSI ya Untuk mobil Vizio 307 Sporti Mungkin videonya ini enggak bisa sekali bertahap ya Mungkin ada part 1 part 2 atau bahkan lebih Jadi saya bikin step stepnya aja Biar enggak kepanjangan durasinya Ini mobilnya ada masalah yaitu Headlamp nya atau lampu besarnya itu nyala terus Jadi mesin udah mati juga lampunya masih nyala terus ya Kalau dibiarkan kan pasti akhirnya tekor nanti habis Setelah saya terusurin saya cek cek Salur jalurnya tersangkanya ada di dalam BSI nya Jadi kemungkinan relay BSI nya itu ada yang ngeblok Begitu dia connect terus enggak mau mutus lagi dia Dinyangkut ya seolah-olah nyala terus gitu Nah ini mau saya coba repair dulu Berhasil atau enggak nanti Ya kalau enggak berhasil Amanatnya owner sih Ganti aja yang baru Karena kan ini part yang prinsip Jadi penting ya Dengan sampai nanti Ngadat di jalan atau bermasalah di jalan Atau di saat dipakai mobilnya Nanti ada masalah Ya ini Saya usahakan dulu Bagaimana hasilnya Simak aja videonya ya Teman-teman Buat yang hobi elektronik sih sebenarnya Kalau enggak hobi mungkin males juga sih Nonton video kayak gini Ya karena emang kehidupan saya di dunia otomotif Makanannya tiap hari ya beginian Ya mesin ya elektrik lah Sembarang bawahnya berhubungan dengan mobil Ya kita kerjakan dengan sepenuh hati Kita jalanin aja Alurnya bagaimana Oke Sambutannya gitu aja ya Terima kasih buat yang masih setia Yang masih selalu Berkomentar dan meng-like video-video saya Saya doakan Semuanya segera tersapai Apa yang disita-sitakan Dan apa yang dituju Amin Demikian Sambutannya Simak videonya Dan ikuti perjalanannya Terima kasih Oke Langsung Diperjakan saja Seperti yang Tadi videonya udah berjalan ya Pertama Belah dulu Covernya Dibuka Memegiatan Seperti ini Lalu Terus disabutin dulu Terus disabutin dulu Terus disabutin dulu Terus Siapkan Solder Yang Amas Minimum sih Harus Yang 60W Karena ini Solderannya Kalau komponen begini Ini Keras Tidak mudah Leleh Kalau soldernya Tidak Panas Tidak cukup Tidak akan Bisa Melelehkan Kaki-kakinya Soket Seperti itu Itu saja Tidak bisa Langsung Kesedot Semua Ya Timah-timahnya Jadi Mesti berulang-ulang Itu Kaki-kakinya Banyak Terus Dia kan Dua lapis Lapisan Pertama Itu Harus Dicabutin Dulu Timah-timahnya Lalu Nanti akan Dipisah Lapisannya Baru Bisa Dilihat Di balik PCB Itu Komponennya Apa saja Terus Ada yang Bermasalah Tidak Jadi Harus Dibelah Dulu PSI Kaki-kakinya Ini Saya Sedang Solderin Satu Per satu Kaki-kakinya Penamanya Si Penghubung Penghubung Antara PCB Satu Dan Duanya Kiri Kanan Itu Kakinya Banyak Itu Harus Diversin Dulu Timahnya Sedokin Kalau Sudah Sedotin Tadi Timah-timah Yang Berikutnya Pakai Solder Watt Untuk Istilahnya Melelehkan Timah Yang Di Dalam Di Dalam Lobang Kaki-kakinya Itu Karena PCB Mobil Eropa Dua Lapis Timahnya Dari Dalam Juga Ada Dari Luar Juga Ada Jadi Kalau Kita Sudah Sedotin Bagian Luar Itu Yang Dalam Belum Kena Jadi Masih Ada Timah Juga Untuk Melayakan Yang Bagian Dalam Saya Pakai Solder Watt Panas 460 Derajat Sudah Kuap Ini Agak Ribet Kalau Tidak Punya Solder Beginian Susah Ini Sambil Dipanasin Sambil Diangkat Sedikit Biar Emang Itu Mau Luntur Ya Sebenarnya Dia Mau Jatuh Sabar Ngerjain Beginian Kalau Elektronik Kayak Model Apa Namanya PCB TV Atau Handphone Gitu Masih Gampang Ya Karena Cuman Satu Lapis Kalau Mobil Mobil Eropa Komponen Elektronik Global Solder Dan Kalau Lepak Nggak Pakai Model Tangarnya Gini Ya Dipakai Robot Atau Bisa Jadi Dia Model Tembak Begitu Kita Mau Repair Ya Pasti Agak Kesulitan Dan Perlu Kesabaran Emang Rancangannya Elektronik Nya Begini Kalau Sudah Rusak Ya Dulu Diganti Dia Ada Umurnya Emang Ya Mungkin Emang Dijatah Ini Kuatnya Buat 5 Tahun Atau 10 Tahun Tergantung Dia Pemakaian Dimana Di Negara Mana Karena Beda Negara Beda Iklim Beda Cuaca Itu Pengaruh Kondisi Elektronik Mobil Apalagi Di Indonesia Propis Sedangkan Mobil Ini Mobil Prancis Disana Negaranya Adem Dipakai Disini Mungkin Lebih Sepet Apa Namanya Habis Masa Atif Atau Umurnya Dia Nggak Sepanjang Di Daerah Dingin Disini Panas Habis Kejemur Terus Malamnya Hujan Lembab Jadi Udara Dalam Katin Akhirnya Membuat Komponen Komponen Ini Akan Berubah Kekuatannya Sambil Panasin Terus Sampai Dirasa Dada-dada Meleleh Timanya Timanya Terus Diconggal Sedikit Sedikit Satu-satu Nggak Boleh Buru-buru Sih Kalau Buru-buru Nanti Konektor Dalamnya Trotal Malah Terus Dipakai Ini Berulang Berulang Balik Balik Terus Dikasih Sorvet Sairan Yang Buat Itu Buat Melapisi Timah Setelah Dipanaskan Setelah Tidak Besi Kakinya Terus Supaya Lebih Terpisah 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 Main Elektronik Sudah Paham Perlu Kesabaran Extra Ya Teman 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 Perlu Kesabaran Ini Saya Ngerjain Kalau Elektronik Selalu Malam Karena Malam Saya Bisa Fokus Konsentrasi Saya Konsentrasi Kalau Siang Sudah Susah Kadang Ada tamu Kadang Ada Simbal Kesan Dari Customer Ngecek Ngecek Kerjaan Juga Ngecek Anak Buah Yang Kerja Kontrol Kerjaan Jadi saya Prefer Kalau Ngerjain elektronik Malam Oke Part 1 Segini Dulu Durasi 12 Menit Terima kasih Nanti kita sambung lagi Dipak Bukutnya Biar Gak Syimetron Terima kasih Ya Yang sudah menyimak Mudah-mudahan Tidak bosan Dan mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau Ada kesalahan Kalau salah kata Ya mohon Dimaafkan Maksudnya Terima kasih Buat kawan-kawan Kewa Sahabatku Subscribe Semuanya Salam sehat Dan semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih